Intro Bapak Ibu sekalian, takwa bila sudah didapatkan itu adalah sebuah anugerah yang tak terhingga sebuah anugerah berlimpah yang luar biasa Allah berjanji, siapa yang sudah berusaha saja belum takwa, berusaha saja untuk takwa maka janji Allah di surat At-Tolak surat ke-65, ayat ketiganya Allah berjanji akan melepaskan dia dari segala persoalan yang sedang dialami diberikan jalan keluarnya dan bila membutuhkan rizki apapun Allah berikan bahkan nyaris tak bertepi terus berlimpah perhatikan janjinya siapa yang berusaha bertakwa, meningkatkan ibadah kedekatannya kepada Allah maka Allah akan lepaskan dia dari segala persoalan yang sedang melilitnya dan kalimatnya mahraja menggunakan isim nakirah dalam bahasa Arab itu bentuknya umum jadi apapun persoalannya anda punya persoalan di rumah tangga punya persoalan di kantor punya persoalan dalam lingkup sosial kehidupan kita Allah akan lepaskan dari segala problematika yang sedang kita alami itu tidak cukup sampai di situ Allah akan berikan iya rizki subhanallah dari segala hal yang tidak bertepi dan bahkan tak kita duga semoga bagian pertama ini kita dapati bahkan Allah berjanji di ayat yang lain siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan segala urusannya bedanya dengan yang pertama kalau yang pertama tadi ada persoalan kalau yang kedua tidak kita ingin memulai suatu aktivitas Allah mudahkan bagi para ayah anda bekerja anda akan dibudahkan kemudian siswa yang sedang sekolah belajar akan dimudahkan para ibu dalam mengurus rumah tangga akan dimudahkan maka puasa memacu kita untuk berlatih takwa perhatikan kalimat Qur'annya ya yuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala lathina minqablikum la'illakum tat-takun tat-takun itu artinya latihan takwa di selama Ramadan kita dilatih kita dilatih untuk meningkatkan takwa kita tat-takun terulang 19 kali dalam Al-Quran tapi ingat ya saya sering sampaikan tat-takun itu latihan yang diikat dengan kalimat la'illakum sebelumnya kalimat la'illakum ini terulang 69 kali di Quran bila satu ayat diawali dengan kalimat la'illakum ini menunjukkan pesan kepada kita bahwa tidak setiap orang yang puasa itu sekali lagi tidak setiap orang yang puasa itu akan berhasil dalam latihan takwanya kecuali orang yang serius dalam menjalaninya kecuali orang yang serius dalam menjalaninya jadi jangan heran kalau mohon maaf ya hari pertama misalnya banyak orang yang bergabung untuk beribadah masjid jadi penuh tilawah Quran jadi banyak dan sebagainya itu bisa menurun pertengahan menurun akhir jadi menurun kenapa? karena tidak setiap orang akan berhasil kecuali orang yang serius nah kalau sudah selesai latihannya dirubah kata takwanya menjadi takwa yang sesungguhnya yang benar dilakukan karena Allah murni tak bercampur kalimat benar yang berasal dari Allah itu disebut dengan hak di benar itu ada dua istilah dalam bahasa Arab satu as-sidku as-sidku itu kebenaran yang mungkin diragukan oleh sementara orang insya Allah Pak Wali Kota akan datang ke sini hari ini jam 10 sementara orang yakin tapi masih ada yang ragu masa? jam setengah 10 masih ada acara kok misalnya di tempat ABC dan sebagainya nah kalau kita ada satu kebenaran yang masih diragukan oleh sementara orang itu siddku siddku kalau orang percaya namanya sodik tapi kalau sangat percaya sekalipun itu meragukan maka ditambah dari sodik menjadi siddik Abu Bakar kenapa digelarnya dengan siddik os-siddik karena beliau percaya pada apapun yang disampaikan Nabi sekalipun orang meragukan dia tapi kalau satu kebenaran yang tidak mungkin ditolak tidak akan ada keraguan lagi itu disebut dengan hak 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 kof ada tashjid hak karena itu kebenaran yang datang dari Allah itu bukan siddik tapi hak nah orang yang latihan taqwa kalau latihannya benar bukan siddkun kalau siddkun itu sifatnya saat Ramadan rajin ke masjid Ramadannya selesai selesai ke masjidnya saat Ramadan rajin tilawah Quran selesai Ramadan semakin menurun atau hilang tilawahnya saat Ramadan yang tidak minta dicari-cari maaf orang tidak minta pun dicari bu'afa dicari anak yatim dicatat selesai Ramadan lupa yang di depan rumah pun tidak terlihat nah itu baru siddkun tapi kalau betul-betul menjadi hak hak taqwanya nah kalau sudah di Quran kalimat hak disandingkan dengan taqwa maka taqwanya dari tat-takun dirubah menjadi tukah maka diingatkan oleh Nabi dalam setiap kali pertemuan ta'lim khususnya khutbah Jum'at di sitir surah Ali Imran ayat 102 Ya ayuhalladzina amanut taqunallaha hakka tukati di orang yang berhasil siamnya berubah taqwanya dari latihan menjadi hakka tukati nah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan kita termasuk ke luangannya hakka tukati itu dan subhanallah saya bergembira dan bermohon kepada Allah semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian di tukha ini dicatat sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati